Intro We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Hahaha It's Rebecca's Love Tuhan Christmas is coming The Natal sudah sangat-sangat sebentar lagi kita merayakannya Ya kan Natalan sebentar lagi Hahaha Sedangkan sebentar lagi kita mau menginjak bulan Desember Dan kalau sudah bulan Desember Maka kita akan bersuka cita buat Natal Tapi di bulan sebelum masuk bulan Desember ini Masih di bulan November Ada sesuatu yang menyedihkan hati saya Ketika saya membaca The Ticko Ada sebuah berita begini Warga Alor Nusa Tenggara Timur NTT Lambuan Jahamau Dihukum 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung Merasa tidak menista Lambuan akan mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi Berikut status Lambuan yang ditulis di akun Facebooknya Dia tulis gini 25 Desember adalah hari lahir Yesus atau Isalmasi Lalu dia pakai hashtag ini Ajaran gereja bisa salah dan menyesatkan Wow Saya kaget baca itu Secara pribadi setiap Desember tiba Saya merasa hashtag sangat dibodohi Bahkan tidak habis pikir kenapa ada jutaan orang Kristen di dunia Pakai hashtag lagi yang masih mau dibodohi Oleh ajaran gereja yang jelas-jelas Hashtag lagi salah Dan saya Hashtag Menyesatkan Pembodohan itu adalah Hashtag Mereka mengatakan dan mengajarkan Kalau Yesus Isalmasi lahir pada tanggal 25 Desember Bahkan ada dari mereka Memperingati dengan pesta pora yang sudah tidak Alkitabia Padahal nyata-nyata tidak ada Hashtag satu ayat pun dalam kitab suci Kristen Atau Alkitab Yang mencatat kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember Saya heran Apakah kita orang Kristen tidak bisa Hashtag tahu atau mencari tahu Kapan sebenarnya Yesus lahir Dimana pakar-pakar Kristen Dimana cendekiawan-cendekiawan Kristen Dimana organisasi-organisasi Kristen Gini Adikku Yang bernama Lambowan Jahamau Saya menyebut adik Karena Saya merasa Agak lebih tua lah Iya kan Tapi bukan soal usia lah Saya Melaini Tuhan Dan saya pikir adik masih perlu banyak belajar Kata-kata adik itu Kalau menurut saya agak sedikit sok pinter Iya kan Dan kesannya Sebetulnya Anda masih sangat bodoh Iya kan Anda gak ngerti Tapi Anda nyerang gitu Sebetulnya kalau Anda bertanya Tanya saja sama hamba-hamba Tuhan Enggak usah caranya begini Gitu ya kan Taruh status di Facebook Terus kesannya nyerang Pertama saya baca Saya pikir Anda bukan Kristen Gitu Karena kata-kata Anda sangat nyerang Ada satu Tapi lepas daripada apapun Saya pikir kamu juga hebat Adik ini hebat Lambowan ini Karena ada satu yang Saya sangat setuju Adik bilang begini Bahkan ada mereka Bahkan ada dari mereka Memperingati dengan Pesta pora Yang dikatakan Nyata-nyata Itu dikatakan apa disini Iya kan Dengan pesta pora Yang sudah tidak alkitabiah Amin Saya setuju Karena Natal itu Sesuatu yang suci Natal itu sesuatu yang agung Natal itu sesuatu yang luar biasa Orang yang merayakan Natal di diskotik Orang yang merayakan Natal dengan minuman Orang yang merayakan Natal dengan merokok Orang yang merayakan Natal dengan pesta pora Dengan baju-baju seksi Menghina Yesus Kristus Tuhan Karena Natal harus dilayakan di gereja Dengan pertobatan Dengan baju yang mengagungkan Kristus Kenapa Karena kita diajarkan Tuhan Untuk hidup dalam kesucian Alkitab berkata Tanpa kekudusan Tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan Dan kekudusan bukan hanya soal hati Kekudusan bukan hanya soal tekat Tetapi kekudusan Segenap hati Segenap hidup Segenap jiwa kita Kita pakai untuk memuliakan Kristus Dan Alkitab berkata Tubuhmu adalah baik roh kudus Jadi suruhku yang kasih dalam Tuhan Cara berpakaian kita pun Dalam perayaan Natal Juga harus benar Nah saya akan menyetir kalimat Anda yang berkata Adikku yang saya sayang Lambuan ini Dengar ya Saya harap Anda dengar Dan saya harap juga Yang selama ini meragukan 25 Desember Dengar Iya kan Saya gak mau tahu Tapi kita tidak merayakan Karena itu hari lahirnya Dewa Matahari Kita juga gak merayakan Karena hari lahirnya Dewa Kodok Bundar Atau Dewa Apapun Saya gak mau tahu Tetapi kenapa kita merayakan 25 Desember Karena Alkitab ngomong begitu Nah mungkin kalian Atau adikku yang saya sayang ini Lambuan ini Ya mungkin masih bingung Ya kan saya anggap aja Di satu sisi Anda Bodoh Dan bodoh ini karena bingung Gitu ya kan Tapi saya sayang Anda Karena sekali lagi Lambuan kamu hebat Karena ada hal-hal yang Buat saya Saya bangga gitu Kamu menyerang bahwa Natalan tidak boleh dirayakan Dengan pesta pora Dengan minum mabuk Dengan kemewahan Tapi Natalan harus justru Dengan pertobatan Dengan hati yang hancur Nah tetapi yang saya menjadi aneh Adalah ketika Anda menyerang Dan berkata bahwa 25 Desember Gak ada Alkitab Ijinkan saya menjelaskannya Mungkin pendeta di gereja Anda Tidak menjelaskan adikku yang kukasihi Jadi ya karena Anda hanya jemaat Ya kan Adik Lambuan ini hanya jemaat Ya saya tidak bisa menyalahkannya Karena ada hamba-hamba Tuhan juga Yang bodohnya sama Gitu Ya gak ngerti Karena gak ngerti Alkitabnya Gak ngerti sejarah gerejanya Gak ngerti sejarah tanah perjanjiannya Tapi izinkan saya menjelaskan Lukas 1 ayat 26 Dikatakan demikian Dalam bulan yang ke-6 Seringkali kita baca ayat ini Kita lewatin begitu saja ya kan Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilee yang bernama Nasaret Nah mulai dari sini dulu Bulan ke-6 Nah mungkin buat saudara-saudara sekalian ya kan Mungkin pemirsa kamu hebat Dan juga mungkin adik Lumbuan Dan mungkin kawan-kawan di dalam dunia iman Kristen Yang imannya setengah-setengah Yang kurang gali Alkitab Kadang-kadang baca ayat ini lewat begitu saja Tapi dalam bulan ke-6 Ini artinya besar Contohnya dalam Yohanes ke-2 Dikatakan pada hari ke-3 Nah apa itu hari ke-3 Jadi gini Mulainya dari Desember Mulainya maksudnya dari hari Minggu Hari Minggu dalam bahasa Ibrani yaitu Yom Rishon Nah Rishon itu bukan sekedar nama hari Tapi juga Rishon menjelaskan pertama Jadi kata Yom Rishon berarti hari pertama Jadi kalau hari pertama Minggu Berarti hari ke-2 apa? Senin Dalam bahasa Ibrani Shni'i Iya kan Baru yang ketiga Hari ke-3 Hari Selasa Yom Shlishi Iya kan Dalam bahasa Ibraninya Jadi ini hari pertama disebut Yom Rishon Hari ke-2 disebut Yom Shni'i Dan hari ke-3 Yom Shlishi Atau Selasa Jadi dalam Yohanes pasal 2 Dikatakan hari ke-3 Itu hari Selasa Nah kenapa mereka pada zaman itu Banyak orang Yahudi Melakukan pernikahan Atau hari-hari yang baik Di hari Selasa Karena Ada pepatah dalam bahasa Ibrani Yom Shlishi Pahim Kitof Hari Selasa Atau hari ketiga Dua kali lebih baik Nah Kalau kita tanya loh Kenapa ini kayak Nuju aja Kok ada hari-hari yang lebih baik Begini Kalau sudah baca dalam kejadian pasal 1 Di dalam setiap hari Selama 6 hari Alkitab bilang Tuhan melihat baik Tapi khusus hari Selasa Dua kali disebut Tuhan melihat itu baik Jadi suratku yang kasih dalam Tuhan Itu sebabnya Orang Yahudi Sampai hari ini Masih memegang keyakinan Iman Sesuai dengan Alkitab Yom Shlishi Pahim Kitof Hari ketiga Dua kali lebih baik Dari hari-hari selanjutnya Itu soal hari Nah Soal bulan Kenapa bulan ke-6 Orang Yahudi Merayakan Rosh Hashanah Di bulan ke-9 Atau tahun baru Atau Rosh Hashanah Rosh Hashanah Itu artinya kepala Ha Hashanah Hashanah artinya tahun Kepalanya tahun Itu selalu di Bulan ke-9 Atau bulan September Sampai hari ini Bulan September Ataupun kalau Oktober Oktober-Oktober awal Tapi biasanya September Nah sekarang saya jelaskan September Dikatakan dalam Lukas masa 1 Yang ke-26 Ya kan Saya mau sudah jelas dulu nih Adikku Lombohan Ya kan Dan juga Sudah-sudah yang masih Mempertanyakan Kenapa kita merayakan Natal Tanggal 25 Desember Ya kan Adikku Lombohan Dalam Lukas 1 Yang ke-26 Dikatakan Dalam bulan yang ke-6 Alam menyuruh Malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota Di Galilea Bernama Nasaret Ya kan Dan langsung Tuhan bilang apa Kamu akan mengandung Dan melayakan anak Kan bulan ke-6 kan Nah kita harus hitung Apakah bulan September No Karena dari bulan ke-6 itu Ya kan Kita hitungnya bulan September Kan Bulan September Rosesananya kan Tahun barunya kan Jadi bulan Pertamanya kan Jadi kita hitung September Oktober November Desember Januari Februari Maret Jadi pertama kali Dia menerima kabar Dia mengandung Bulan apa Bulan Maret Karena bulan ke-6 Ini bukan hitung-hitungan Nujung Ini Alkitab Ini Alkitab Firman Tuhan berkata Dalam Lukas 1 Dalam bulan ke-6 Oke Jelas Iya kan Nah Lalu kemudian Sembilan bulan Seorang wanita mengandung Jadi kalau bulan Maret Iya kan Menerima firmannya Maka pertanyaan kita Sembilan bulannya apa Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Sangat jelas Dan sampai hari ini Kalau kita ada di Nasaret 25 Maret Itu adalah hari libur Kenapa Itu hari yang dirayakan Sebagai hari Dimana malaikat Menjumpai Maria Jadi Serahku yang kasih dalam Tuhan Ingat Di abad ke-4 Jadi baru 400 tahun Atau 300 tahun Setelah Yesus Mati dan bangkit Ada seorang ratu Yang bernama Ratu Helena Mulai bertobat Mulai percaya Mulai menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Lalu kemudian Dia mengunjungi Tanah-tanah perjanjian Untuk mengetahui Daerah-daerahnya Dan Yesus Pada zaman itu Begitu Begitu populer Sehingga 300 tahun Tidak mungkin Sejarah tentang dia hilang Jadi Sebagai kasih dalam Tuhan Apapun tentang Yesus Itu tidak ada hubungannya Dengan Dewa Matahari Itu hanya Pembodohan Itu hanya Kesesatan Itu hanya Upaya-upaya Untuk orang Mengadu domba Sesama umat Kristen Yang bodoh Sehingga orang Kristen Yang bodoh Akhirnya tertipu Orang-orang Kristen Yang tidak rutat Dalam terang firman Tuhan Akhirnya akan terseret Dan akhirnya saling menyerang Akhirnya meragukan imannya sendiri Akhirnya meragukan Natal itu sendiri Ingat Ada orang-orang yang tidak suka Kita merayakan Natal Karena Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Natal itu dasyat Allah Menjadi sama Dengan manusia Dia bukan hanya Nabi Dia Tuhan Di atas segala Tuhan Dia Raja Di atas segala Raja Orang tidak mau terima Allah menjadi sama dengan manusia Karena itu dia buatlah Isu-isu seperti ini Dan orang-orang Kristen Yang tidak rutat Dalam terang firman Tuhan Orang-orang Kristen Yang tidak ngerti Kebenaran firman Tuhan Akan menyerang Dan berkata Loh Bulan Desember kan Bulan dingin Bagaimana bisa Gembala-gembala Menjaga kawanan ternak mereka Pada waktu malam Jangan salah Karena itu selalu saya bilang Kalau kita gak ngerti Jangan banyak ngomong Kedengaran gobloknya Kedengaran bodohnya Jadi kalau kita gak ngerti Mari kita tanya Yang ngerti Kita belajar Kita lihat lagi Saudara Kalau sudah pergi ke daerah Palestina Khususnya di daerah Bethlehem Karena Bethlehem sekarang Wilayah Palestina Dan di dekat Bethlehem Ada daerah namanya Beth Sahur Kenapa namanya Beth Sahur Karena namanya diambil dari Para penjaga-penjaga Yang sedang bangun Atau sahur Atau berjaga Ya kan Gembala-gembala ini kan Sedang berjaga-jaga kan Menjaga kawanan ternak mereka Pada waktu malam Lalu pertanyaannya kan Kalau bulan Desember dingin Bagaimana mereka bisa menjaga Ingat Daerah Beth Sahur Daerah yang banyak Gua-gua batunya Dan gua-gua batunya Itu cukup besar Mereka bisa menjaga Sekitar 40-50 domba Saudara-saudara Iya kan Nah Itu sebabnya Dikatakan gini Malaikat Tuhan datang Sinar terang menerpa mereka Dan mereka sangat ketakutan Tahu kaya saudara Kalau di lapangan terbuka Sinar terang menerpa Mereka gak akan takut Tenang aja Mereka bisa lihat Kok apa yang terjadi Tetapi justru Karena mereka sedang ada Di sebuah gua Salah satu gua di Beth Sahur Yang hari ini menjadi gereja Itu cukup besar 40-50 ekor domba Bisa disana Dan mereka menjaga Di depan pintu Jadi ketika Sinar terang menerpa Wilayah itu Atau gua itu Kan mereka sangat ketakutan Kenapa? Karena mereka pikir Wah ini perompak Wah kita akan dibunuh Wah kita akan mati Lalu kawanan ternak Kita akan dicuri Wah itu sebabnya Mereka ketakutan Makanya dikatakan Jangan takut Hari ini aku memberitahukan Kepanamu kesukaan besar Terlahir bagimu Juru selamat di kota Daun Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Alkitab tidak pernah salah Dan bapak-bapak gereja kita Tidak akan melakukan Sintritisme Mencampur adukan Kelahiran Dewa Matahari Kelahiran Dewa Apapun Yang diistilahkan hari ini Dengan Natal Natal terlalu suci Natal terlalu kudus Sehingga bapak-bapak gereja Dari awal-awal abad Sudah mengkaji Dengan betul Jangan percaya Sama semua Edaran-edaran Apa itu namanya Whatsapp Edaran-edaran Email Yang bercerita Tentang kebodohan-kebodohan Tidak jelas Mari kita Back To the word of God Mari kita kembali Kepada firman Tuhan Dalam bulan yang ke-6 Bulan ke-6 Itu berarti Bulan Maret Karena dimulai dari Bulan September Lalu kemudian Sembilan bulan Dan itulah Kita merayakan Natal Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Sampai hari ini Kalau saudara berada Di Nasaret Maka 25 Maret Allah hari libur Karena itu dirayakan Sebagai hari Kabar baik Maria mendapat Dari malaikat Jadi karena itu Satu Rayakanlah Natal Dengan suka cita Kita merayakan Natal Bukan karena Di perintah Tuhan Tapi kita merayakan Natal Karena Natal terlalu Agung buat kita Allah Menjadi sama Dengan manusia Makanya selalu saya bilang Nabi boleh banyak Agama boleh banyak Rasul boleh banyak Juru selamat Hanyalah Yesus Kristus Tuhan Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Marilah kita merayakan Natal Dengan kebanggaan Dengan suka cita Bahwa Allah menjadi sama Dengan manusia Dan yang kedua Rayakanlah Natal Dengan pertobatan Bahwa karena dia sudah Mau jadi manusia Dia mau mencari saya Mau menyelamatkan saya Mau turun Makanya Istilah Natal itu sendiri Buat saya tidak tepat Karena tidak ada gambaran Tentang Hal lain Bahwa Allah menjadi sama Dengan manusia Karena memakai Rahim Maria Karena itu Natal Lahir Tetapi Proses Allah menjadi manusia Memang kelahiran Tetapi pada saatnya Dia turun Menjadi sama dengan manusia Supaya dapat Menyelamatkan kita Jadi yang pertama Rayakanlah Natal Dengan kebanggaan Lalu yang kedua Rayakanlah Natal Dengan pertobatan Orang-orang yang merayakan Natal Dengan pestapora Merayakan Natal Dengan obat-obat rala Merayakan Natal Dengan minum mabuk Merayakan Natal Dengan bir Dengan minuman keras Orang yang menghina Kristus Yang merayakan Natal Dengan baju Tatrok Mini Itu menghina Yesus Karena Merayakan Natal Yang sebenarnya Adalah pertobatan Yang ketiga Rayakan Natal Dengan kasih Karena Alkitab dengan tegas berkata Karena begitu besar Kasih alakan dunia ini Sehingga telah mengaruniakan Anak yang tunggal Supaya barang siapa yang percaya Kepala yang tidak binasa Melainkan beroleh hidup Yang kekal Jadi waktu kita merayakan Natal Kalau kita masih ada benci Masih ada kepahitan Masih ada iri Masih ada sakit hati Lepaskan semuanya Karena kita tahu Kalau kita mengampuni Maka Bapak kita di sorga Mengampuni Lalu selanjutnya Rayakan Natal Dengan berbuat sesuatu Buat orang-orang yang terhilang Buat orang-orang yang tersesat Buat orang-orang yang dalam kesusahan Buat orang-orang yang dalam peneritaan Sehingga kita dapat menyadari Bahwa untuk itulah Kristus datang Kristus datang bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri Bukan untuk kesuka citaan dirinya sendiri Tapi dia datang untuk keselamatan Biarlah kita di momen Natal Selalu bercerita tentang kasih Tuhan Kepada orang-orang yang belum percaya Daripada saat yang bersamaan Kita juga ulurkan tangan Buat orang-orang yang memerlukan Dan membutuhkan Dan akhirnya Rayakan Natal Dengan sikap hati yang makin memendekat Kepada Tuhan Bahwa tahun ini Saya harus lebih dekat lagi sama Tuhan Tahun ini saya harus lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan Tahun ini Saya harus lebih lagi bergantung dan berharap kepada Tuhan Karena Alkitab saya bilang Singa-singa muda boleh merenak laparan Tapi orang yang berharap kepada Tuhan Tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik Adikku Lambawan di Alor NTT Saya mengasihi saudara Dan saya pikir kamu hebat Kamu hanya korban Ketidakmampuan Para hamba-hamba Tuhan Mengajarkan kamu Tapi kamu gak usah sakit hati Karena kamu memang tidak mengerti Mulai hari ini buka hati Belajar Alkitab dengan betul Dan saran saya Kalau kamu belum tahu Bertanyalah Jangan kalau belum tahu Teriak sana Nyerang sana Bikin status yang gak-enggak Santai saja bro Santai bro Kamu buat saya adalah adik yang saya sayangi Saya berdoa buat kamu Tapi tetap ada satu kebanggaan Saya buat kamu Kamu menentang Perayaan Natal Dengan pesta Dengan minum mabuk Buat saya Kamu keren Karena itu Biarlah Saya berdoa Natal tahun ini Menjadi Natal yang paling spesial Mungkin kamu memang harus merayakan Di penjara hari ini Tetapi Tidak mengubahkan kasih Kristus Kepada kamu Yesus tetap mengasihi kamu Yesus punya rencana yang indah Buat hidup kamu Kamu gak usah sakit hati Gak usah benci Sama orang-orang yang melaporkan kamu Tetapi Kamu percaya saja Roma 8 ayat 28 Allah turut bekerja Dalam segala perkara Untuk mendatang kebaikan Dan buat setiap Saudara yang menyaksikan Program ini Saya berdoa Sehingga saudara dapat Melayakan Natal Dengan suka cita Gak usah kita ribut lagi Wah masa Allahnya orang Kristen Beranak Beranak dimana Yang beranak bukan Allah Yang beranak itu Maria Maria yang beranak Tetapi Allah Turun menjadi sama Dengan manusia Sekali lagi saya mengingatkan Kamu hebat Dan mari persiapkan diri Untuk merayakan Natal Dengan segala suka cita Dan kemenangan kita Haleluya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.